Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur mengutip data dari Menkopo Rukam Mahfud MD menewaskan 125 orang dan korban luka-luka 323 orang. Peristiwa itu mengundang keprihatinan dunia. Presiden Jokowi hingga Presiden Viva Gianni Infantino menyayangkan hal itu terjadi, termasuk LDI dan insan sepak bola tanah air. Berikut keprihatinan DPP LDI dan pemerhati sepak bola sekaligus mantan AT Timnas Budi Sudarsono atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Saya Haji Griswanto Santuso, Ketua Umum DPP LDI mengucapkan bila sungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi Stadion Kanjuruhan yang telah memakan korban sedemikian banyak orang. Saudara-saudara sekalian, ini ada suatu kejadian yang mungkin, tidak mungkin lagi untuk kita putar balik. Maka yang perlu kita perhatikan adalah mengevaluasi diri terhadap apa yang sudah terjadi agar tidak terjadi hal yang serupa di lain kesempatan. Sepak bola sebetulnya adalah sebuah sarana untuk pemersatu. Akan tetapi, tragedi kemarin betul-betul telah memukul semua pihak dengan kejadian yang sedemikian banyak korban yang terjadi. Maka hal yang terpenting, hikmah yang harus kita ambil dari situ adalah kita mesti mengevaluasi diri apa yang menjadi permasalahan inti kesiapan panitia pelaksana, keamanan, dan sebagainya agar ini tidak terjadi di lain waktu. Maka saya berharap menghimbau seluruh pihak yang bergerak di bidang sepak bola khususnya untuk selalu mengevaluasi diri dan mempersiapkan diri. Ketika terjadi sebuah pertandingan harus betul-betul disiapkan dalam rangka pengamanan dan keamanan menjadi nomor satu fokus agar tidak terjadi kejadian yang serupa lagi. Yang harus dibenahi adalah pembentukan karakter pemain karakter para insan sepak bola karakter para manajemen pengurus. Kalau memang sudah mempunyai sifat yang menerima sportivitas tinggi terus agamanya kuat Insya Allah Indonesia akan lebih baik dari negeri-negeri Eropa. Saya berharap semuanya juga interpeksi supaya sepak bola Indonesia ke depan bisa maju. Karena kita juga banyak event-event nantinya event internasional seperti PRD, U20 dan sebagainya. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan lancar. dan tidak ada sanksi FIFA yang jatuh pada Indonesia. Mudah-mudahan itu kita berdoa seperti itu biar sepak bola berjalan lancar terus supporternya lebih dewasa lagi.